hai oke teman-teman jumpa kembali di channel sopandi sukses di video kali ini saya akan menemukan tools yang luar biasa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk memposting ratusan bahkan ribuan produk affiliate secara otomatis ke website yang berbasis WordPress dengan tools ini temen-temen akan sangat terbantu sekali untuk membangun website atau blog yang berisi ratusan bahkan ribuan affiliate siap jual nah terus ini bentuknya adalah pelagi temen-temen jadi temen-temen tinggal install pluginnya kemudian aktifasi lisensinya dan bisa langsung temen-temen gunakan untuk memposting ratusan bahkan ribuan produk affiliate Oke disini saya sudah menginstal pluginnya temen-temen nama top-laginya adalah wp-afpost nah ini pluginnya kita buka ya Oh ya sebelumnya website ini atau blog ini masih kosong ya temen-temen jadi belum ada postingannya kita coba lihat homepagenya Oke disini masih kosong ya sama sekali belum ada postingannya satupun nah website ini akan saya isi dengan ratusan produk affiliate nah disini saya contohkan ratusan saja ya jadi biar prosesnya nanti lebih cepat Oke langsung aja kita praktekan jadi plugin wp-afpost ini adalah plugin WordPress yang fungsinya itu nanti untuk memposting ratusan bahkan ribuan produk affiliate ratakan jadi saat ini plugin ini untuk memposting produk-produk yang ada di marketplace ratakan mungkin kedepannya akan support untuk produk affiliate shopee ya Nah disini ada menu shopeepost tapi untuk saat ini baru tersedia untuk produk-produk di marketplace ratakan baik teman-teman tampilan dari plugin apppost seperti ini disini ada beberapa form yang perlu kita setting ya perlu kita isi sesuai dengan kebutuhan Oke disini akan saya jelaskan satu persatu ya mulai dari yang pertama disini ada form kata kunci nah form kata kunci ini fungsinya adalah untuk mencari produk-produk apa yang akan kita posting nah produk-produknya nanti akan kita cari berdasarkan kata kunci tertentu nah misalkan disini saya akan jualan produk-produk seputar YouTube jadi tinggal kita cari saja dengan kata kunci YouTube nah seperti ini ya kemudian di form berikutnya disini ada kategori ratakan nah diratakan itu ada banyak kategori produknya temen-temen misalkan e-book kemudian video template e-course audio plugin dan lain sebagainya nah disini temen bisa memilih mau menggrab atau mau mengambil produk apa misalkan produk dalam bentuk video atau dalam bentuk e-book dan lain sebagainya nah disini saya pilih semua kategori ya jadi nanti bisa kategori video template dan lain sebagainya disini saya pilih semua kategori baik berikutnya di bagian maksimal produk nah disini kita bisa setting kita akan memposting berapa produk bisa 100 200 700 ribu bahkan lebih nah disini saya contohkan misalkan saya akan memposting sekitar 100 postingan ya atau 100 produk ya jadi saya isi dengan 100 kemudian di bagian filter harga nah disini kita bisa memfilter kita mau memposting produk-produk diratakan yang harganya itu berapa yang rentang harganya itu berapa nah misalkan disini saya setting harga minimalnya itu adalah 50 ribu kemudian harga maksimalnya adalah 500 ribu oke seperti ini ya kemudian di bagian produk non aktif kita lewati saja nah kemudian di bagian email ratakan nah ini penting temen-temen di bagian email ratakan silahkan isi dengan email akun ratakan temen-temen nah email inilah yang nantinya akan menentukan siapa yang akan mendapatkan komisi kalau diisi dengan email akun temen-temen ketika nanti ada orang yang klik produknya dan akhirnya beli nanti temen-temen yang akan mendapatkan komisi oke di sini saya isi dengan email saya ya oke seperti ini kemudian di bagian judul posting nah disini kita bisa meng-customize judul postingannya itu mau seperti apa nah disini sudah ada contohnya ya misalkan disini wajib beli kemudian nanti nama produknya apa review singkat kemudian diikuti nama produknya apa nah disini yang menarik adalah kita bisa menggunakan sepintak ya jadi nanti antara satu postingan dan postingan yang lain itu bisa bervariasi jadi tidak monoton oke disini misalkan saya tambahin satu kata lagi satu pilihan kata lagi di sepintaknya misalkan rekomendasi produk nah seperti ini kemudian dipisahkan dengan tanda tegak ke atas ya oke ini contoh judul postingannya seperti ini kemudian di bagian kategori postingan bagian kategori postingan nah disini kita bisa isi nanti postingan itu masuk kategori apa nah pilihan kategorinya dari mana pilihan kategorinya adalah di bagian display produk ratakan kita coba lihat misalkan di bagian digital produk di display produk ratakan nah seperti ini disini ada tiga kategori ya temen-temen di setiap produknya itu ada tiga kategori yang ini ya ada digital produk kemudian ebook bisnis contoh lain disini ada digital produk kemudian aplikasi web referensi dan seterusnya jadi nanti tiap produk itu bervariasi ya sesuai dengan settingan dari seller produk yang bersangkutan nah kategori inilah yang nantinya akan kita ambil untuk kita atur di bagian kategori posting dan juga tag postingan nah di kategori posting disini temen-temen bisa mengambil kategori yang mana apakah kategori yang kategori satu yang paling atas kategori dua yang tengah dan kategori tiga itu yang paling bawah misalkan disini di bagian kategori posting saya isi dengan kategori dua ya kategori dua itu berarti kategori yang tengah nah misalkan ebook kemudian aplikasi web video dan lain sebagainya Oke kemudian di bagian tag postingan di bagian tag postingan kita isi dengan tiga kategori ya jadi kita ambil semua kategori yang ada di sini Oke kemudian di bagian feature image nah di bagian feature image ini kita ambil link gambar satu nah link gambar satu ini adalah thumbnail dari produk yang bersangkutan misalkan disini produk rahasia passive income dari produk digital nanti yang diambil itu adalah gambar yang pertama nah disini ada empat gambar ya nanti yang diambil adalah gambar yang pertama gambar yang ini jadi kita pakai link gambar satu tinggal kita biarkan saja ya kemudian kita juga bisa menjadwalkan postingan temen tinggal kita atur saja disini rentang tanggalnya itu berapa misalkan tanggal 13 Desember sampai dengan 19 Desember jadi selama satu minggu ya Oke kita jadwalkan selama satu minggu ini contoh saja ya misalkan teman-teman bisa jadwalkan selama dua minggu kedepan satu bulan kedepan dan seterusnya Oke kemudian di bagian form berikutnya adalah form template post nah ini yang menarik teman-teman teman-teman di bagian template post ini kita bisa meng-customize isi dari postingannya itu mau seperti apa kita bisa menambahkan bagian pengantar kemudian bisa menambahkan bagian penutup dan seterusnya silahkan nanti bisa teman-teman customize sesuai dengan kebutuhan nah disini sudah ada contohnya ya ini bisa langsung teman-teman posting atau teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan nah yang menarik disini juga kita bisa menggunakan sepintak ya jadi nanti antara satu postingan dengan postingan yang lain nanti ada variasi kata-katanya ya jadi tidak monoton atau tidak sama antara satu produk dan produk yang lain nah misalkan disini kata Anda bisa diganti dengan kata kamu kata sedang bisa diganti dengan kata lagi dan seterusnya silahkan nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Oke kemudian disini kita juga bisa atur ya kita bisa atur misalkan ini bisa kita atur biar sesuai dengan ID misalkan ini pakai hulu besar nah seperti ini kemudian bisa kita tebalkan nah intinya bisa bisa kita atur formatnya sesuai dengan kebutuhan kemudian di bagian gambar nah gambar satu ini mengambil gambar tamennya tadi ya nah gambar ini kemudian di bagian shortcode desk produk ini ini mengambil subtitle dari produknya itu yang ini nah yang bagian ini ini namanya subtitle dari produk yang bersangkutan nah kalau di afpost itu pakai shortcode desk produk nanti akan mengambil kata-kata yang ada di bagian sub judul dari produknya seperti itu ya Oke ini misalkan kita kasih enter biar ada jarak bisa kita tebalkan bisa kita atur rata tengah misalkan seperti ini nah seperti ini kemudian di bagian keterangan nah keterangan ini mengambil keterangan atau deskripsi dari produk yang bersangkutan nah contohnya adalah misalkan keterangan produk rahasia pasif income dari produk digital nah bagian keterangan itu adalah bagian di bagian keterangan produk yang ini teman-teman nah yang ini ya sampai bawah nah sampai sini nah ini namanya keterangan produk jadi nanti deskripsi inilah yang akan ditampilkan di bagian shortcode keterangan yang ini oke seperti itu kemudian bagian tujuan shortcode tujuan itu mengambil tujuan dari produknya tujuan dari produk nah nah mengambil ini temen-temen tujuan produk nah nanti disini akan ditampilkan di bagian tujuan yang ini oke kemudian disini ada call to action ya atau ajakan untuk membeli nah disini sudah otomatis ada linknya ya link affiliate jadi nanti disini akan berisi dengan link affiliate dari akun kita nah disini kita bisa tebalkan nah seperti ini ya oke kalau settingannya sudah selesai di dasar sudah cukup sesudah keinginan teman-teman kemudian kita bisa lihat previewnya kita klik tombol preview oke kurang lebih nanti tampilannya seperti ini disini ada judulnya seperti ini rekomendasi produk kemudian nama produknya apa kemudian disini ada gambar thumbnailnya dan di bagian bawah disini ada deskripsinya kemudian disini ada tujuan produknya apa dan disini ada call to actionnya nah kita bisa kembali lagi kemudian bisa preview lagi untuk melihat contoh yang lain nah ini contoh produk yang lain seperti ini di deskripsinya kemudian ini ini tujuannya dan ini call to actionnya kalau pengen lihat yang lainnya tinggal kita kembali kemudian preview lagi nah disini akan ditampilkan produk-produk yang lain oke kurang lebih seperti ini nah kalau dirasa sudah cukup bagus ya settingan kita sudah cukup bagus kita tinggal langsung proses Nah kalau kita klik tombol proses nanti otomatis akan di generate ya produk-produk yang kita cari dengan kata kunci tertentu kemudian dengan settingan yang sudah kita setting sebelumnya nanti otomatis ter-generate dan akan di posting secara otomatis baik posting secara langsung maupun terjadwal Oke langsung aja kita klik tombol proses silahkan selama proses posting tinggal teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai ya sampai 100% baik kita tunggu sampai proses postingnya selesai Oke teman-teman proses generate postingnya sudah selesai disini ada pop-up proses sudah selesai kita klik Oke kemudian kita langsung cek ya di bagian menu postingan atau menu pos dah kita cek untuk melihat yang terposting sudah berapa dan yang masih terjadwal itu berapa Oke disini sudah terpublish 7 ya ada 7 postingan yang sudah terpublish dan masih ada 65 yang terjadwal Nah ini seperti ini tampilan postingannya ada yang masih dijadwalkan dan sudah ada yang terpublish ya Oke kita akan langsung lihat di bagian home page dari websitenya untuk melihat postingan yang sudah berhasil di posting Oke teman-teman seperti ini tadi sebelum kita setting menggunakan plugin WPA post postingan itu masih kosong ya Nah sekarang sudah terisi dengan postingan dari produk-produk affiliate ratakan kurang lebih seperti ini temen Nah seperti ini ya sudah ada beberapa yang terposting Oke disini kita akan coba coba lihat salah satu postingan produknya ya misalkan ini rekomendasi produk ebook cara menjadi youtuber pemula cuman modal HP Oke kita buka Nah seperti ini disini sudah ada feature image-nya kemudian ada judulnya Nah disini ada deskripsi produknya ya ada gambarnya juga ini deskripsi produknya terisi secara otomatis kemudian Nah disini ada link untuk beli produknya nah link ini sudah juga otomatis terisi dengan link affiliate dari akun kita bisa melihat di bawah disini ada ID emailnya ya kalau misalkan ada orang yang beli produk ini coba kita klik kemudian dia klik purchase now dan beli sampai selesai maka kita akan mendapatkan komisi Oke disini kita lihat lagi nah disini bervariasi ya teman-teman judulnya karena tadi menggunakan sepintak ya Nah disini ada yang menggunakan wajib beli kemudian nama produknya apa ada juga yang menggunakan review singkat kemudian nama produknya apa dan ada juga yang menggunakan rekomendasi produk kemudian nama produknya apa Oke seperti itu baik teman-teman seperti itu cara untuk membuat blog yang berisi ratusan bahkan mungkin bisa ribuan dan produk affiliate dari ratakan secara otomatis yaitu kita bisa menggunakan plugin WP avpost bagi teman-teman yang tertarik dengan plugin WP avpost ini silahkan bisa klik link produknya di deskripsi video ini mumpung harganya masih murah silahkan bisa langsung teman-teman amankan karena saya tidak tahu ya kalau misalkan nanti plugin ini sudah update produk kemudian fitur-fiturnya sudah semakin banyak saya tidak tahu apakah harganya akan naik atau tidak jadi silahkan lebih baik bisa teman-teman amankan sekarang ketika harganya itu masih murah ya masih baru 200an kalau nggak salah jadi nggak nyampe 500.000 baik teman-teman seperti itu cara untuk membuat blog atau website yang berisi ratusan bahkan ribuan produk affiliate secara otomatis silahkan plugin ini bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan semoga video ini bermanfaat kita jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati